Sobat Maestro, sesuatu lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blok Airtime bersama GBI Globe Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasunan Hotel Ruang Jaya Giri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan! Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kembali saya bersuka cita menyapa Sobat Maestro dimanapun Sobat Maestro berada karena saya percaya kita ada untuk menguatkan satu dengan yang lain, kita ada untuk menjadi berkat satu dengan yang lain dan suka cita bagi saya untuk kembali mengudara, memberkati setiap Sobat Maestro yang dimanapun Sobat Maestro mendengarkan siaran malam hari ini. Mungkin Sobat Maestro ada yang sedang mendengarkan siaran ini sambil makan bersama dengan keluarga, ada yang mendengarkan sambil mungkin sedang ada di luar gitu kan, lagi karena satu dan lain hal jadi mesti keluar gitu kan. Tapi saya percaya tidak akan mengurangi suka cita kita ketika kita boleh kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang ada dua pandangan buat setiap kita kan. Ada orang yang berkatanya hari-hari ini semakin berat, hari-hari ini semakin sulit, hari-hari ini semakin banyak tantangan. Tapi ada orang-orang yang tetap berharap, tetap kuat, tetap semangat. Dia bilang ya betul pendeta hari-hari ini berat, hari-hari ini sulit, hari-hari ini penuh dengan perjuangan. Tapi kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, rekan-rekan dikasih dalam Tuhan, apapun tantangan kita, apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini saya percaya. Keputusan kita lah, apakah kita mau tetap bersyukur atau kita mau bersungut-sungut. Apakah kita tetap mau menikmati proses ini atau kita mengeluh kepada Tuhan. Apakah kita tetap mau maju untuk menghadapi dan berkreasi untuk sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kita. Atau kita hanya tinggal diam berpangkut tangan gitu kan. Itu keputusan kita. Karena itu saya percaya apapun keputusan kita hari-hari ini sangat menentukan hari depan kita. Itu sebabnya izinkan saya sebagai rekan sekerja Allah tetap terus mengingkarit setiap sobat maestro. Masih ada Tuhan. Tetap semangat. Kita pasti bisa lalui ini semua. Amin. Sehingga benarlah apa yang Alkitab katakan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihnya. Puji Tuhan. Nah malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya malam hari ini adalah malam berkat. Malam hari ini adalah malam mujizat. Malam hari ini adalah malam dimana kami berjumpa dengan Tuhan. Tuhan firmanmu menjadi pengharapan bagi kami. Kerinduan kami ketika kami mendengarkan firmanmu. Maka ada pengilhaman, pewahyuan, hikmat dari ala roh kudus. Sehingga kami tetap terus tertanam dalam firmanmu. Sehingga apapun yang terjadi hari-hari ini ya Bapak. Kami tetap percaya bersama Allah kami cakap menanggung segala perkara. Kami tetap terus percaya Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan melalui hal-hal yang sulit kami hadapi. Karena itu hamba berdoa biar malam hari ini menjadi malam perjumpaan kami dengan Tuhan melalui firmanmu. Hamba berdoa berkat di sobat maestro dimanapun mereka berada ya Allah. Jamah hati mereka masing-masing. Sehingga firman tertabur di tanah yang baik, tanah yang subur dan menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan namamu. Kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen, amen. Puji Tuhan. Nah sobat maestro dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini saya mau sharing dalam lukas pasalnya yang ke-8. Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Tentang perumpamaan. Jadi suatu kali Yesus sharing kepada orang banyak, suatu kali Yesus menyampaikan perumpamaan kepada orang banyak. Lalu beginilah seperti inilah kata-katanya. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota. Jadi ini banyak sekali perkumpulan orang-orang banyak, saudaraku yang ada datang kepada Yesus. Mereka menggabungkan diri kepada Yesus dan berkatalah Yesus dalam sebuah suatu perumpamaan. Ayat 5. Ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang. Dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Dan sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat. Sesudah setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 9. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apa maksud perumpamaan itu? Lalu Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan alam. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam sebuah perumpamaan. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Dan inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu, ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah yang jatuh di tanah yang berbatu, ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri, ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, dan mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dan ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu, ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, sobat maestro yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa respon orang mendengar firman, sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus, disampaikan Yesus kepada orang banyak, beraneka ragam. Minimal ada empat yang Yesus gambarkan. Ada orang yang mendengarkan firman, namun firman itu jatuh di tanah yang kering, jatuh di tanah yang bersemak duri, di tanah berbatu, ya kan? Ada yang tanah berbatu, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di semak duri. Dan yang terakhir, yang terbaik, adalah jatuh di tanah dan hati yang baik. Nah, jadi dengan kata lain, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, responnya berbeda-beda. Ada orang yang dengar firman Tuhan, gitu kan? Namun dia cuma cari-cari kesalahan si pembicara aja. Ada, ada, ada sedara. Apa lagi nih? Apa lagi nih dia mau ngomong nih? Apa lagi nih kata-katanya yang salah lagi nih? Jadi, dan hari-hari ini kita lihat sudah ada, benarlah firman Tuhan katakan. Jadi apa yang Yesus bilang, dari dulu kalau dari Yesus sampaikan, dan itu pasti tergenapi. Ada orang-orang yang dengar firman, hanya untuk mencari-cari kesalahan. Iya kan? Ada orang yang dengar firman, hanya untuk mencari-cari kelemahan dari firman tersebut. Sehingga akhirnya orang ini dengar firman, namun jatuh di pinggir jalan. Maksudnya apa? Ada iblis yang mengambil firman itu. Betul, firman itu berkuasa. Iya kan? Saya percaya firman itu berkuasa, karena firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Firman berkuasa mengubahkan. Namun kalau hati manusia tidak haus dan lapar, maka Yesus bilang, barang siapa lapar dan haus akan kebenaran. Kepadanya akan dipuaskan. Kita kalau makan, kalau memang keadaannya pada saat kita makan lapar berat, wow, nasi sama garam kalau ada cuma itu kita hajar kayak makan steak, saudara. Iya kan? Kenapa? Karena posisi lapar. Berbeda ketika dengan posisi habis baru makan, posisi kenyang, terus disuruh menghidangkan suatu makanan yang wow, lezat sekali, saudara. Menurut kita mungkin lezat sekali, karena lezat berbeda-beda. Ada orang yang bilang lezat, tapi biasa aja gitu. Tapi menurut kita mungkin lezat. Ketika kita habis makan, kita kenyang dihidangkan kembali. Kita akan menikmati makanan itu dengan biasa. Berbeda dengan orang lapar. Sekalipun dia hanya mungkin makan sama nasi putih dengan garam, dia akan menikmati. Kenapa? Karena lapar. Sama ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka hati kita, kita haus dan lapar akan kebenaran. Kita bilang, Tuhan apa yang Tuhan mau untuk saya dengar? Apa yang Tuhan mau untuk saya mengerti? Pada hari ini untuk dengar firman Tuhan, sampaikan sesuatu, firman Tuhan tergenapi. Barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, maka kepadanya akan dipuaskan. Jadi saya percaya sikap kita ketika kita akan datang beribadah, sikap kita ketika kita akan datang untuk mendengarkan firman Tuhan, akan sangat mempengaruhi apa yang kita dapat. Sekalipun firman yang sama, disampaikan kepada 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100 orang. Namun berbeda cara penangkapan orang, tergantung sikap hati pada saat dia mendengarkan firman itu. Jelas, Yesus sudah pernah bilang, ada orang yang disampaikan firman, namun diambil oleh iblis. Kenapa? Karena gak mendapat tempat. Iya kan? Perkataan Yesusnya gak mendapat tempat. Itu sebabnya Yesus pernah menegur alih-alih Taurat orang-orang Firisi, perkataanku tidak mendapat, kenapa kau membenci aku? Karena perkataanku tidak mendapat tempat di hatimu. Iya kan? Kalau kita hanya cuman cari-cari, kita dengar firman, terus kita pakai firman itu untuk nyerang orang lain. Kita dengar firman, namun tidak menjadikan firman itu sebagai cermin buat setiap kita memperbaiki diri. Saudara, kita gak akan pernah dapat perubahan. Kita gak akan pernah mengalami perubahan. Kenapa? Karena jelas, kita cari firman, kita belajar firman, hanya untuk menyerang orang. Kita cari firman, kita belajar firman, hanya untuk mencocokkologi gitu kan. Untuk mencocok-cocokkan kira-kira apa nih? Saya mau nyerang siapa lagi nih kan firman ini nih? Saya mau attack siapa lagi nih buat firman ini? Sehingga akhirnya firman gak mendapat tempat di hati kita. Itu yang jatuh di tanah yang pinggir jalan. Diambil oleh iblis, sehingga firman itu tidak tinggal dalam hati itu. Sehingga Yesus bilang apa? Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi jelas, firman bisa menyelamatkan setiap kita, namun firman juga bisa dicuri oleh iblis. Jadi respon yang pertama adalah respon seperti itu. Nah hati-hati. Jangan sampai ketika kita datang untuk mendengar firman, kita datang mau beribadah, kita memiliki sikap hati yang cari-cari kelemahan, pembicara, ya kan? Cari-cari lihat lagi. Karena kan sekarang lagi ngetrend, saudara, ya kan? Mau gak mau, suka gak suka, terima gak terima, Alkitab sudah mencatat. Di hari-hari terakhir, di akhir jaman, akan datang orang-orang yang hanya ingin memuaskan telinganya saja dengan pengajaran. Dan menolak pengajaran yang dia gak suka. Kalau bicara tentang hukuman Tuhan, bicara tentang tegur-teguran dosa, bicara tentang perpuluhan, langsung tutup telinga. Hanya bicara mau tentang berkat aja, mujisat aja berkat. Kita harus balance dong. Kita harus terima ketika firman mengajar kita untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan. Kita harus terima. Kan Yesus bilang, Alkitab juga sekatakan, barang siapa aku kasihi, aku tegur dan aku ajar. Jangan direlakanlah hatimu. Jikalau kau mendengar suara aku pada hari ini, biarlah izinkanlah Tuhan menjamamu dan datanglah kepada Tuhan dan biarlah hatimu bertobat. Iya kan? Jadi kita mengerti, kita mendengar firman Tuhan, jangan pilih-pilih firman yang enak-enak aja kita mau. Ini kesatuan, kesatuan firman, keutuhan. Sehingga akhirnya, apapun firman Tuhan yang kita dengarkan, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, apapun yang disampaikan, selama itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, terima. Entah itu susu, entah itu makanan keras, terima dengan suka cita. Kenapa? Karena firman berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Amin. Jadi saya pelajar, kita harusnya mengerti. Jangan sampai kita hidup kayak di akhir jaman, kita sudah bilang, kok pasti akan terjadi. Kita hanya mau mendengar, pendengar apa firman yang mengenakan telinga kita, membuat telinga kita nyaman. Ketika ditegur, ditemplak, kita nggak terima, kita nggak suka cita. Wah, ini bahaya saudara. Yesus bilang seperti itu. Yang kedua, sebagian lagi, jatuh di tanah yang berbatu. Begitu kan. Setelah tumbuh, ia mendapat, menjadi kering karena tidak, mendapat, mendapat air. Maksudnya apa? Yesus bilang dari 13, dia menerima firman. Dia dengar firman, dia dapat firman, dia dapatkan sesuatu dengan gembira. Namun bertahannya cuma sebentar saja. Ketika masa pencobaan itu datang, maka mereka sedap, tidak lagi melakukan firman. Jadi, orang seperti ini, orang yang mendengarkan firman, seperti benih jatuh di tanah berbatu, tidak bertumbuh. Karena apa? Karena untuk seneng-seneng saja. untuk diposting, ya kan, di status sosial media, untuk terlihat, supaya, wah, rohani lu si Ah, wah hebat lu sekarang, dia sudah takut akan Tuhan. Saudara, izinkan saya mengingatkan buat setiap kita. Kita sama-sama belajar. Bukan soal seberapa banyak, jagonya engkau, posting di media sosialmu, banyaknya firman Tuhan. Tapi seberapa banyak, engkau sudah melakukan firman Tuhan. Ya kan? Kita sama-sama belajar lah. Yesus kok bilang, bukan mereka yang mendengar, namun mereka yang mendengar, dan melakukannya. Sehingga pada akhirnya kita sama diumpamakan seperti bangunan yang di dasarnya adalah batu, bukan pasir. Kalau kita cuma sekedar mendengar, mendengar, tanpa melakukan, Yesus bilang, engkau mendirikan rumah juga, namun dasarnya pasir. Sehingga ketika ada ombak, ketika ada badai, jatuh, hancur rumah kita. Namun kalau kita mendengar, dan kita melakukannya, maka kita akan diumpamakan seperti rumah yang didirikan di atas batu karang. Makanya kita bilang, di ayat 13, Yesus bilang, mereka berakar, mereka tidak berakar, mereka terima firman itu, mereka gembira terhadap firman itu, tapi mereka tidak berakar. Jadi statusnya jelas, orang ini dengar firman, dia senang dengan firman Tuhan, namun tidak berakar, tidak melakukannya. Sehingga ketika datang masa-masa ujian, masa-masa pencobaan terhadap firman itu, contoh, kita dengar firman, kasihilah sesamamu, ampunilah musuhmu, orang membencimu. Ketika kita diperhadapkan dengan keadaan seperti itu, untuk mengasihi orang yang bersalah kepada kita, kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin pernah memfitnah kita, kita tidak bisa melakukan. Kita masih kepancing emosi, kita masih marah-marah, kita masih, tidak melakukan firman. Nah, ini yang kita bilang. Engkau hanya terima firman dengan gembira, lalu engkau tidak berakar, engkau tidak melakukannya, sehingga engkau mutat dari firman Tuhan itu. Dan yang ketiga, bahwa sebagian lagi, jatuh di tengah semak duri. Iya kan? Semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Apa maksudnya? Ayat 14, yang jatuh dalam semak duri, ialah orang yang telah mendengar firman, lalu apa? Yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Jadi dia dengar firman. Dia tahu firman, dia dengar firman, dia mengerti firman. Namun, terhimpit oleh kekhawatiran. Dia udah dengar firman, jangan engkau khawatir akan hari ini, sebab hari ini punya kekhususan sendiri. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Akulah Allah yang menyediakan segala, mencukupkan kehidupan. Tapi kita masih khawatir. Sehingga akhirnya kita apa? Menghalalkan segala cara. Ingat, Alkitab juga udah katakan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sedangkan dikasih dalam Tuhan, ya kan? Makanya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, ayat 14, dan kekayaan, dan kenikmatan hidup. Dia dengar firman, dia melayani Tuhan, namun gak mau diproses, gak mau dibentuk, gak mau apa? Mikul salib. Betul kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, hidup pasti diberkati. Bukan pasti diberkati, kita sudah diberkati. Namun ingat, berkat yang Tuhan percayakan, yang Tuhan titipkan, adalah bagi kemuliaan Tuhan. Sudah dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengerti, bahwa kalau kita ada, kita hidup, bukan aku lagi yang hidup, namun Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga kalau kita memahami, apapun yang saya punya adalah milik kepunyaan Tuhan, saya cuma pengelola, saya bukan pemilik. Kita gak pusing ketika kita diproses Tuhan. Ketika Tuhan izinkan, sama seperti Ayub, semua diambil. Kenapa? Karena Ayub sadar. Semua punya Tuhan, kok semua milik Tuhan. Amin. Dia tahu. Dia cuma pengelola, bukan pemilik. Kita kan sama. Kita ini cuma manajer. Disuruh kepercayaan Tuhan. Ada yang dikasih dua talenta, lima talenta, satu talenta. Ada yang dikasih kepercayaan, kedudukan, jabatan. Dikasih kepercayaan dalam rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Lakukan itu seperti engkau lakukan untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan. Maksudnya apa? Kita ini cuma apa? Menjalankan tugasnya aja. Perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga ketika suatu kali, Tuhan izinkan, Tuhan ambil semuanya yang, katanya kita yang rintis, kita gak sakit hati, bos. Kenapa ada banyak orang gak terima, bahkan stres. Bahkan tidak sedikit, makanya ada sebutan apa tuh, Down Syndrome apa tuh, yang ketika kedudukannya diambil, kedudukannya udah gak punya kedudukan lagi. Akhirnya stres. Post Power Syndrome. Iya kan? Sehingga akhirnya stres. Kenapa? Karena merasa, ini punya saya, ini saya yang rintis, saya yang mulai dari dulu, saya yang bawa ini semua dari awal. Kalau gak ada saya, gak akan pernah bisa terjadi. Kalau gak ada saya, gak akan pernah terjadi. Kalau gak ada saya, gak akan pernah berhasil. Saudara kok, engkau Tuhan kah? Ingat dong, apa yang kita punya, kita datang telanjang, bos. Lu datang dari kandungan ibu kita. Gak bawa apa-apa, gak bawa apa-apa, come on. Jangan berkata ini semua punya saya. Sehingga akhirnya kita membanggakan diri kita, menyombongkan ini. Harta saya dong, gak habis sembilan turunan, sepuluh tanjakan, sebelas tikungan. Masih ada yang kedua belas. Yang kedua belas habis. Tuhan bilang habis-habis, mau bilang apa loh? Sehingga akhirnya kita mengerti. Semua berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub bilang, terpujilah nama Tuhan. Karena dia tahu, dia sadar, yang punya dia cumanlah tubuh yang dipercayakan itu. Dia gak memiliki apa-apa. Bahkan tubuhnya juga punya Tuhan. Akan kembali kepada Tuhan jiwanya. Jadi hari ini, kita mengerti, tipikal orang yang ketiga, dia dengar firman. Namun dia tetap khawatir. Dia dengar firman, namun dia gak bisa hidup untuk mikul salib ketika diproses. Kenapa? Karena kita bilang, dalam pertumbuhan selanjutnya, ayat 14, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Jadi gak bisa susah orang kayak gini modelnya. Gak mau diproses, proses sedikit lari dari Tuhan. Proses sedikit kecewa, proses sedikit lari ke minum mabuk, seks bebas, ya kan berjina. Akhirnya apa? Dengar firman padahal. Itu sebabnya tidak sedikit. Orang-orang yang katanya rajin, beribadah kepada Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Wow, hidupnya jadi liak. Kenapa? Karena firman dia dengar, namun dia gak mendapat tempat di hati itu. Sehingga akhirnya ketika diproses, dengan kekayaan, kekhawatiran, kenikmatan hidup, dia goyang. Nah, yang benar yang mana? Yang keempat. Yang Tuhan mau kita memiliki hati yang keempat, diibaratkan oleh Yesus bilang apa? Sebagian jatuh, di ayat 8, di tanah yang baik, yang setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Jadi yang Tuhan mau, setelah kita dengar firman, kita simpan firman. Sama kayak seperti di ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu, ialah orang yang setelah mendengar firman, perhatikan, orang itu menyimpan dalam hati yang baik. Nah, ini yang akan kita pelajari. Apa maksudnya hati yang baik? Wow, sedara ini kasih dalam Tuhan, saya percaya bukan suatu kebetulan, malam hari ini kita bisa dengar firman Tuhan. Apa maksudnya hati yang baik? Karena dari tiga jenis orang ini, firman Tuhan tidak mendapat tempat. Sekalipun mereka sama-sama mendengar firman. Yang satu, mendengar firman, tidak mengerti, dicuri oleh iblis. Yang kedua, mendengar firman, namun kering. Kenapa? Karena tidak mendapat tempat di hatinya. Yang ketiga, dia dengar firman juga. Namun apa? Terhimpit firmannya dengan apa? Keinginan hidup, kekayaan, kekhawatiran. Dan yang keempat, yang benar, dia dengar firman, lalu dia simpan di hati yang baik. Apa itu ya hati yang baik? Saya pelajari yang pertama. Hati yang baik, yang juga mesti kita miliki hati ini. Yang pertama, apa itu hati yang baik? Hati yang baik adalah ketika, hati kita tidak lagi menyimpan kebencian dan kedendaman. Catat saudara, ingat akan hal ini. Selama hati kita masih menyimpan kebencian, selama hati kita masih menyimpan kedendaman, maka firman Tuhan tidak akan pernah mendapat tempat di hati kita. Kenapa? Karena hati kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita tidak bisa menyimpan di hati yang sama, di satu siti firman Tuhan, di satu siti yang lain, kebencian dan kedendaman. Tidak bisa. Kita akan melakukan kehendak dan keinginan siapa? Kebencian atau firman Tuhan? Kedendaman atau firman Tuhan? Jadi yang pertama, saya pelajari apa yang dikatakan Alkitab tentang hati tanah atau hati yang baik. Hati yang baik, yang pertama adalah hati yang tidak lagi menyimpan kebencian dan kedendaman. Amin, saudara. Kita mesti ingat hal ini. Jangan sampai kita, aduh, kalau kita menyimpan satu mata air, Alkitab katakan, tidak bisa menyemburkan dua rasa, pahit dan manis. Satu benih pohon tidak bisa menghasilkan dua buah jenis pohon, dua jenis buah. Nggak bisa. Jadi hati kita satu, kita hanya bisa menyimpan either firman, atau kebencian dan kedendaman yang kau simpan. Jadi yang pertama, kita belajar apa itu hati yang baik. Hati yang baik adalah ketika kita tidak lagi menyimpan kebencian dan kedendaman di hati kita. Yang kedua, apa itu hati yang baik di mana kita bisa menyimpan firman? Ketika hati kita mau dibentuk dan diajar dalam kebenaran. Ingat, proses memang menyakitkan. Pembentukan memang terkadang sakit, namun ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Alkitab jelas katakan, Tuhan adalah penjunan, kita tanah liat. Jika Tuhan liat tanah liat ini, mulai salah dalam pembentukan, maka Tuhan akan menghancurkannya dan dia akan buat lagi. Dan itu sakit. Tapi it's okay. Semuanya itu mendatangkan kebaikan. Jadi pertanyaan kita mau gak dibentuk? Kita mau gak punya hati yang mau didik? Kita mau gak punya hati yang mau diajar? Firman Tuhan mengajar kita, firman Tuhan membentuk kita. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Itu sebabnya kalau kita dapati firman Tuhan yang menegur kita, kita dapati firman Tuhan yang menemplak kita, membuat kita sadar, jangan komplain. Jangan komplain. Jangan hanya mau yang manis-manis aja. Jangan hanya mau yang baik-baik, yang jangan hanya mau yang berkat-berkat aja kotbanya. Sekali-sekali hajar tentang dosa. Sekali-sekali hajar. Karena tidak sedikit orang datang ke gereja, tapi berjinah jalan terus. Datang ke gereja, korupsi jalan terus. Datang ke gereja, mulut masih kasar sama istri. Mulut masih kasar sama anak-anak. Datang ke gereja, mulut masih kasar sama suami. Saudara-saudara, harus ada perubahan. Sehingga akhirnya kita mengerti, hati yang baik yang Tuhan mau. Yang pertama adalah ketika hati kita tidak lagi menyimpan kebencian dan kelendaman. Hati yang baik, yang dimana tanah akan menghasilkan buahnya, adalah ketika hati kita mau dibentuk dan diajar dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Dua hal yang saya bagikan. Supaya kita menghasilkan buah. Sehingga tidaklah sia-sia setiap firman yang kita dengar. Karena firman yang kita dengar harusnya mengalami, membuat kita mengalami perubahan. Yang pada akhirnya menuntun kita, masuk dalam jalan-jalan yang Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat firmanmu. Oh hari ini kami bersyukur. Sebab Tuhan bicara bagi kami kuat. Untuk kami memiliki hati, yang siap ditaburi oleh firman Tuhan. Kami mau memiliki hati yang selalu lapar dan haus akan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan jika engkau dapat diantara kami. Baik kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan tolong kami, untuk kami mengerti, memahami betul, bahwa hati yang baik adalah hati yang jauh dari kebencian, jauh dari kedendaman. Hati yang baik adalah hati yang mau dibentuk, diajar dalam firmanmu. Ampuni kami kalau selama ini kami masih menyimpan kebencian. Ampuni kami kalau selama ini kami masih menyimpan kedendaman. Ampuni kami kalau hari ini kami tidak mau dibentuk, diajar lagi kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ini kami, Tuhan lih amba berdoa, lihat setiap hati yang terbuka. Lihat setiap hidup yang diberikan kepada Tuhan. Amba berdoa dari tempat ini, jamaah dalam nama Yesus. Sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan. Kami mengalami lawatan Tuhan. Dan firman yang kami dengar, hati kami mendapat tempat, dan menghasilkan buah, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati, sobat maestro, dimanapun mereka berada, tuntun dalam jalan-jalan Tuhan. Bawa masuk dalam rancangan Tuhan. Berkati juga radio maestro ini, owner staff-staff yang ada. Biar penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, terus menjadi milik bagian mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama berdoa juga buat yang sakit Allah. Jika diantara mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, ada yang sakit terbaring, sakit di rumah sakit, maupun terbaring sakit di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus, kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terima dengan iman. Kami percaya tubuh kami bukan sarang, sakit penyakit. Kami perkatakan, dalam nama Yesus keluar. Segala sakit penyakit, segala campur tangan kuasa kegelapan, segala kelemahan tubuh kami, tolak dalam nama Yesus. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Ditas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Terima kasih Bapak. Amba berdoa. Amba ucapkan berkat. Firman termaterai. Langkah hidup kami semakin hari, semakin mempermuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog R-Time bersama GBI Globe Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasunan Hotel Ruang Jaya Giri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813-5607-8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.